Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melawat kubur matkilau di pulau tawar jurantut pahang so ini daripada channel Azmaidi Abidin jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya guys so bagaimana istilahnya perjalanan ataupun kisah daripada video ini jom kita tengok bersama let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Aumah semua Aumah ni orang pahang cakap kaum korang semualah best kan kalau mak gila tu cakap lorak pahang tapi itulah kalau orang cakap pahang ramai pula tak paham kan tapi ok je kan saya kebetulan semalam saya pergi ke satu tugasan di pulau tawar pergi untuk buat satu rencana lah macam rencana pasal mengenai mak kilau di pulau tawar tu serempak lah dengan togar togar tau kenal togar togar tu yang jahat sekali tu dalam apa togar yang jahat sekali dalam film mak kilau tu yang bunuh orang Melayu bunuh kanak-kanak bunuh aduh dahsyat ok dia jumpa dia semalam sebelum tu kita orang ni nak pergi ke pulau tawar lepas tu kita orang nak pergi ke makam pahlawan mak kilau di kampung kedondong kedondong pulau tawar jadi masa sampai kat sana tu kita orang dah janji dengan tompat tompat keturampung sana lah kata kampung kedondong tu rozi tompat rozi lepas tu sampai je dekat sana masuk dalam tanah pengguburan kita orang saya lepak dekat saya masuk dalam tanah pengguburan tu duduk kat pondok baru nak siap-siap buka kamera buka tripod tu nak interview tu empat tiba-tiba ada satu kereta sampai dekat depan terbialan tu lah depan kubur tu sampai satu kereta lepas tu satu kereta lagi tiga biji kereta lepas tu keluar seorang mamat ni pakai baju Mark Kilau film cerita Mark Kilau lepas tu tapi ni sangat style kawan saya punya ni lepas tu dua tiga orang lagi keluar keluar-keluar semua sekali saya ingat dalam tujuh lapan orang pun lapan orang keluar tu seorang tu macam saya kenal eh siapa tu rambut panjang pakai pakai spek hitam pakai spek hitam lepas tu dia tak latihan dia rendah-rendah je tapi rambut panjang macam kenal lepas tu ingat balik eh itulah togar togar atau nama sebenarnya Yayan Ruyian dia pelakon Hollywood tu dulu dia sebelum ni dia berlakon dengan dia berlawan dengan Johik 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 3 dia berlawan tu lepas tu dia masuk je tu saya pun ambil kamera kamera kecil saya tu saya follow dia belakang dah cakap ada kat kru nanti kita nak bergambar dengan Yayan boleh ke dia kata boleh tapi selepas ni lepas tu saya pun follow lah follow masuk pergi lepas tu dia pergi ke kubur Tok Gajah tu eh Tok Gajah pulak dah dia masuk ke kubur Mak Kilaf tu dia masuk ke dalam tu dia buka kasut lepas tu dia duduk dia berdoa semua alah malam lah cerita nanti korang tengok lah video tu nanti ya nanti saya siarkan video dia kat sini tu je lah nak beritahu Assalamualaikum dan selamat untuk ok sebelum tu lupa kepada siapa-siapa yang belum subscribe tu tolong like subscribe lah kena tahu lepas ni kan channel-channel saya ni berguna untuk korang ok Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ok ini suasananya guys tempat lahir Mat Kilau ok Mat Kilau bin Rasul Abdul Salam dilahirkan pada tahun 1865 di rumah ayah ananya Tok Gajah Tok Gajah berkawin dengan Mahada bin Tikau dari kampung Burau seterusnya menginap di rumah mereka di tapak ini sehinggalah lahirlah Mat Kilau Mat Kilau terlibat dengan perjuangan menentang penjajahan Inggris pada tahun 1890 sampai 1895 wih lama juga ya 5 tahun ya bersama Tok Gajah Tok Bahaman dan sahabat-sahabat yang lain Mat Kilau diisytiharkan telah meninggal dunia pada 1895 di Bunot Payung Kelantan namun Mat Kilau telah muncul semula pada tahun 1969 di kampung kelahirannya ini Mat Kilau mengebuskan nafas terakhir pada Ogus 1970 di Batu Lima Kuantan dan berwasiat untuk dikebumikan di kampung Kedongdong Pulau Tawar tapak warisan tempat kelahiran Mat Kilau kemudiannya diwarisi oleh anaknya yaitu Umar bin Mat Kilau oh kini tapak ini terus menjadi warisan cucu cicit Umar bin Mat Kilau tokoh-tokoh lain anak kelahiran kampung Kedongdong sezaman Mat Kilau adalah seperti Tawang bin Long Zainal bin Abdul Manah penghulu Abbas bin Mak Saleh Muhammad Saleh mungkin ya Imam Perang Kasim dan Ishaq dan ramai lagi sumber Imam Abu Bakar bin Muhammad lahir 1931 Imam Masjid Jamek Pulau Tawar himpunan anak Kedongdong Selamat datang di kampung Kedongdong oke berarti disini ya kelahiran tapak lahir daripada pahlawan Mat Kilau ini guys Allah Nah disini pernah kita juga ada sheikh yang melawat juga makam Mat Kilau ini ya oke oke dipakar begini ya guys oke tanah penghuburan Islam kita nak tengok nih oh ini ternyata ini Kang Yayan disini ya ini abangnya mengikuti dari belakang ya kalau berarti ini kuburannya cuma satu aja ya guys gak ada kuburan kuburan lain ya wow bertanjak guys wih pengen punya saya oke ini tajaknya hitam-hitam gini keren banget sih ini masih asri banget ya nah itu itu Kang Yayan sedia depan guys mau video ini ya oke masya Allah ini mendoakan nah disini saya mau menyampaikan sesuatu guys nanti ada yang ini juga datang ke kuburan kok minta di kuburan gitu jadi disini tujuannya untuk mendoakan ya ke kuburan ini ziarah kubur itu juga disunahkan seperti itu kalau yang saya tahu jadi ketika Rasulullah SAW di Madinah juga Rasulullah SAW sering ngislahnya ziarah kubur kebaki seperti itu guys lalu mendoakan orang yang di dalam kuburan bukan meminta kepada kuburan guys ya intinya disini garis bawahnya bukan meminta kepada kuburan tapi kita mendoakan orang yang di kuburan itu menghormati juga dan apa ya buat teman-teman semua jangan sampai istilahnya kita juga syirik kepada Allah SWT mempercayai bahwasannya kuburan itu tempat berdoa maksudnya tempat kita meminta meminta kepada kuburan itu datang kepada kuburan para wali kita meminta agar supaya kita diberikan keberkahan diberikan ya kekayaan dan lain sebagainya jangan pernah salah gunakan itu karena kita ke kuburan untuk istilahnya apa merenungi kita akan mati juga Rasulullah SAW mengingat mati dalam sehari itu 20 kali guys agar supaya apa kita juga tahu bagaimana istilahnya kita ini hidup pasti akan mati dan ketika kita melawat kuburan ziarah kepada kuburan kita doakan yang ada dalam kuburan itu karena insyaallah doa kita bermanfaat untuk dia seperti itu guys nah ya pokoknya jangan salah-salah-salah sangka aja bahwasannya wah ini minta kuburan bukan tapi disini mendoakan orang yang ada di dalam kuburannya itu sendiri kirimkan al-fatihah macam itu guys salah satu aktor kebanggaan Indonesia guys keren banget sih bangga banget masyaallah sangat-sangat seronok ya boleh jumpa dengan aktor artis ya memang tengah tengah viral di Malaysia macam itu guys oke umur 105 tahun ya oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi Toga guys atau Kang Yayan dari Indonesia melawat kubur Matkilau di pulau Tawar Jerantut Pahang so masyaallah ya karena ini kisah sebenar guys yang diangkat daripada film Matkilau kan kisah sebenarnya dan ada juga istilahnya kuburannya ada orangnya betul-betul istilahnya kisah nyata seperti itu maka sangat-sangat menyentuh kepada kita sangat-sangat istilahnya terasa dalam benak kita jiwa kita macam itu guys jadi nak sangat istilahnya macam mana merasakan perjuangan daripada orang-orang terdahulu dan juga ada buktinya guys Allahuakbar la ilaha illallah wa Allahuakbar Allahuakbar la ilham oke mungkin itu saja video kali ini guys buat teman-teman semua yang belum berziarah ke sana boleh juga berziarah mendoakan ataupun kalau tak ada masa kita doakan daripada jauh kita doakan daripada rumah kita itu juga boleh macam itu guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya memin untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati